17 Dendam Yang Halal Menyeluskan Naksat Emosi Cara pertama yang bisa dilakukan untuk melakukan 18 dendam adalah kamu harus menjauhkan saat setak emosi. Hal ini perlu dilakukan agar kamu bisa berpikir dan kepala dingin sehingga bisa menguasai emosi. Dengan begitu, kamu bisa mengambil sikap yang tepat ketika menghadapi orang yang sedang meremehkan kamu. Tanyakan langsung Setiap mendengar kabar yang tidak menyenangkan, segerakan tanyakan langsung hal tersebut kepada yang bisa mputar tentang hal yang membuatmu merasa besar. Namun, ketika melakukan hal ini, sebaiknya dilakukan dengan kepala dingin dan bicaralah baik-baik. Lebih baik lagi, lihatlah dari sudut pandang berbeda untuk kemudian menghindari menternya konflik baru. Hindari overthinking Tidak perlu overthinking atau berpikiran buruk pada dirimu sendiri agar waktumu tidak terbuang sia-sia. Jika kamu diremehkan, dedikan hal ini seperti motivasi terbaik agar mati semangat untuk membuktikan bahwa kamu bisa mematakan apa yang mereka katakan tentangmu. Jangan tersudut emosi. Ketika kamu diremehkan oleh orang lain, sebaiknya kamu menjigapinya dan biasa saja atau bisa dibilang dan memperjahatkan sikap biasa saja. Selain itu, buktikan bahwa perbuatan mereka tak berpengaluh apa-apa terhadapmu. Jangan demehkan balik. Tidak usah repot-repot membuat energi dan meremehkan balik mereka yang sudah merendapkanmu. Kamu hanya terus berfokus terhadap diri sendiri, terutama fokus untuk mengembangkan diri dan yang perluas koneksi. Selain itu, kamu juga bisa fokus untuk meningkatkan pengalaman dan wawasan yang kamu miliki. Buktikan keberhasilan. Alam kebaiknya, jadikan kata-kata orang yang menekitimu sebagai camhut. Kemudian, perlihatkan saja bukti pencapaian atas keberhasilan-keberhasilan yang telah kamu peroleh. Dan fokus untuk menjadi diri sendiri yang baik. Hal ini merupakan salah satu cara belas dendam terbaik dan menghadapi mereka yang suka meremehkan orang lain. Maafkan dengan simpan dendam. Resal ke badan mereka yang meremehkanmu tidak masalah. Tetapi yang penting dengan simpan amarah dalam hatimu hingga menjadi dendam ya. Hati ini hanya akan menudihkan diri kita sendiri. Cara belas dendam yang terbaik salah satunya adalah dengan memaafkan mereka dengan pulus. Hal ini karena daya memaafkan. Namun, kamu tak memberikan ruang dirimu untuk merasakan sakit atas kebuatan orang lain. Wallahu'alam be'saward.